Intro Ya kembali lagi di ibreak dan juga kita masih membahas mengenai topik kita pada kesempatan kali ini yakni adalah setahun Gus Menteri membangun perguruan tinggi keagamaan Islam saya akan ke Pak Dirjen terlebih dahulu Bapak tadi kita sudah membicarakan mengenai bagaimana untuk menge-scale up dari SDM output dari PT KI ini dan juga kemudian bagaimana agar terus mengembangkan reputasi nah yang tidak kalah penting ini kan terkait mengenai kapasitas infrastruktur yang dimiliki oleh perguruan tinggi keagamaan Islam nah mungkin Bapak bisa menjelaskan seperti apa visi pengembangan dari infrastruktur yang saat ini digagas oleh Gus Menteri jadi yang pertama bahwa infrastruktur ini pada dasarnya adalah dia penopang dari sebuah proses pembelajaran beberapa perguruan tinggi sekarang sudah diarahkan pada penyelenggaraan yang berbasis pendidikan multimedia sehingga tempat podcast, proses pembelajaran yang menggunakan teknologi-teknologi pembelajaran yang menggunakan multimedia yang terintegrasi dengan internet itu adalah sesuatu hal yang tengah kita bangun bersama pada hari ini hal yang tak kalah menarik bahwa pada tahun ini kita juga melakukan revitalisasi terhadap laboratorium-laboratorium yang kita miliki karena sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Direktur kita juga mengembangkan bidang keilmuan pada bidang ilmu sains dan natural dan ini dilakukan untuk optimalisasi dari perangkat kita, sarana kita di sisi lain juga untuk menyambut setiap perkembangan baru dan perlu menjadi catatan bagi kita bersama bahwa Direkturat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direkturat Pendidikan Tinggi Islam ini tidak sekedar menyapa dan menyentuh institusi-institusi negeri pada saat yang sama ketika kehadiran Gusman beliau menyampaikan agar diberikan fasilitasi, afirmasi terhadap perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta dan ini sudah dilakukan pada tahun 2021 dan Alhamdulillah mampu menyapa kurang lebih sekitar 200 perguruan tinggi swasta dan Alhamdulillah ini juga disambut sebagai salah satu hal yang unik dari kepemimpinan Gusman kita dan berikutnya di sisi lain kita juga melakukan proses pengembangan perguruan tinggi berbasis dana SBSN dan Alhamdulillah hasilnya memuaskan bagi kita semua bahkan kalau dalam hitungan angka itu hampir menyentuh 1,7 triliun untuk tahun kemarin dan agregat dari tahun 2015 sampai 2021 itu totalnya hampir 8 triliun dimana kita mencoba membangun 218 gedung yang terdiri dari gedung kuliah, perpustakaan, asrama, auditorium, dan lab yang perlu dicatat adalah bahwa kita selalu melakukan revitalisasi dan pengembangan terhadap lab karena perkembangan keilmuan itu juga harus ditangkap sebagai bagian opportunity atau peluang kita untuk mengembangkan dan salah satu cirinya adalah dengan menghadirkan teknologi kekinian di laboratorium kita oke saya ke Pak Direktur, ke Prof. Yitno tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Dirjan terkait mengenai kapasitas infrastruktur kemudian juga alokasi anggaran nah mungkin dari kapasitas infrastruktur itu sendiri kira-kira yang menurut Bapak paling penting dan juga berhasil diwujudkan di tahun 2021 ini apa Pak? mengingat saat ini kita sedang dalam keadaan pandemi begitu ya Pak? memang kita ketahui waktu tahun 2020-2021 kita masih masa pandemi sehingga memang pembangunan infrastruktur itu lebih kita tekankan pada layanan yang berbasis pada IT itu sebabnya lalu kita di Kementerian Antas Arangus Menteri kita memberikan atensi besar-besaran terhadap pengurangan UKT yang semata-mata itu untuk menunjang pembelajaran jarak jauh yang berbasis online dan kita dengan melakukan beberapa pengurangan UKT itu kemudian berdampak juga pada peningkatan akses mahasiswa untuk bisa kuliah secara lebih maksimal itu sebabnya lalu beberapa bulan tinggi juga kita perkuat layanan IT-nya itu saya harus menyebut beberapa win kita yang sudah sangat prepare terkait itu sehingga kemudian insya Allah meskipun pandemi kita relatif tetap berjalan dengan baik karena memang afirmasi pengurangan UKT kita lakukan kemudian tadi juga Pak Tia menyampaikan pada PT KIS kita pospot anggaran itu menurut saya baru tahun 2021 zaman Gusman ini kemudian ada afirmasi besar-besaran terhadap PT KIS ini bentuk komitmen Kementerian, bentuk komitmen Gusman bagaimana kemudian ke depan antara beberapa peruan tinggi yang dalam cara petik ya ada islah negeri suasana itu tidak lagi ada diskriminasi mereka sama-sama ada perhatian pemerintah itu yang saya kira luar biasa yang beda dari sebelum-sebelumnya oke dan meskipun sedang dalam keadaan pandemi namun tetap ya Kementerian Agama ini memberikan seperti capaian bahwa sudah ada tolak ukurnya yang ini dalam rupa angka ya oke terakhir dari Pak Rijan Pak apa yang ingin disampaikan Pak terkait mengenai topik kita pada kesempatan kali ini Pak bahwa setahun kepemimpinan Gus Yakut Holil Komas ini telah memberikan motivasi pengembangan yang luar biasa dengan inovasi-inovasi gagasan yang teramat sangat apa namanya memberikan dampak yang positif dan beliau selalu menyampaikan salah satu kaidah di dalam kehidupan bahwa al-muhafadu al-kudimis solih wal-ahdu biljadidil aslah memelihara sesuatu hal yang lama yang baik tetapi tetap mencari sesuatu hal yang lebih baru yang lebih baik lagi dan titik tekannya berimbang dan beliau memberikan motivasi arahan untuk senantiasa meningkatkan inovasi untuk pelayanan yang lebih baik di perguruan tinggi keagaman Islam dan inovasi itu harus selalu ada ya Pak ya iya itu adalah salah satu kunci dan ciri khas dari Gus Menteri kita oke sekali lagi terima kasih Bapak Dirjen Bapak Profesor Muhammad Ali Ramdhani Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Bapak Profesor Dr. Suyit No Direktur Pendidikan Tinggi Keagaman Islam Dirjen Pendis Kementerian Agama terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya pada kesempatan kali ini ya pemisah demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini di iBlake saya Dewi Kumalam Mohon pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!